Di tengah kondisi wabah COVID-19, Korcap 13 DGA II menggencarkan bakti sosial. Senin pagi, Korcap 13 DGA memberikan 200 paket beras kepada masyarakat yang bermukim di daerah transmigran di Desa Tanjung Buka, SPN 6B, Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Korcap 13 DGA II beserta jajarannya, Senin pagi, menggelar bakti sosial dalam rangka memberikan bantuan bagi warga yang terdampak pada mi COVID-19. Kali ini, bakti sosial dilakukan dengan cara memberikan bantuan beras kepada masyarakat transmigrasi yang berada di Desa Tanjung Buka, SPN 6B, Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Bakti sosial dipimpin langsung Ketua Korcap 13 DGA II, Siska Edi Krishnamurti, didampingi pengurus inti dan ketua ranting FH Smart II, serta dan posal Tanjung Selor. Baksos ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Korcap 13 DGA II dalam rangka membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Ketua Korcap 13 DGA II menuturkan, Baksos di daerah transmigran ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan secara rutin oleh Korcap 13 DGA II dengan harapan dapat sedikit berbagi untuk meringankan beban dari masyarakat. Kami dari Jalas Nasir, Korcap 13 DGA II, Jalian Mahalat, hari ini melaksanakan bakti sosial. Di penelitian transmigrasi, ini ada dua tempat, yaitu Satuan Pemulikiman 6B dan Satuan Pemulikiman 7. Pemberian bantuan sosial secara rutin kami melaksanakan, kebetulan memang hari ini kita melaksanakan di daerah transmigran. Harapannya kita sedikit berbagi untuk meringankan, apalagi dengan situasi pandemi COVID-19 ini, Lantamal 13, satu bulan yang lalu sudah melaksanakan vaksin dosis pertama di daerah-daerah sini juga. Insya Allah kita akan melaksanakan vaksin dosis kedua dalam waktu. Ketua Korcap juga mengungkapkan bahwa Lantamal 13 telah melaksanakan bakti kesehatan berupa vaksinasi dosis pertama di daerah transmigran, dan nantinya akan dilanjutkan dengan dosis kedua. Tim Liputan, Ekuator TV Istri-istri pengen perangkatan malam ya.